Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu ala program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Nama Ustadz Alfian Tanjung tengah menjadi sorotan warganet. Bahkan ia diserang lewat berbagai komentar gram netizen. Hal ini setelah video yang menampilkan cerama pendakwa Ustadz Alfian Tanjung yang menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam, Pasar Utara, merupakan program PKI tahun 1955 menjadi viral di media sosial. Video cerama Ustadz Alfian Tanjung itu diunggap pengguna Twitter bernama Edbambang Mulyono II. Selain itu Ustadz Alfian juga menyebut, nantinya masyarakat yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota akan ditangkap aparat keamanan. Warganet pun meminta pihak kepolisian untuk segera bertindak dan tidak menunggu rusuh akibat pernyataan Ustadz Alfian Tanjung. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu ala program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, Sementara Monas, Sementara Gedung-Gedung RRI, Gedung TVRI, Sadonyo Ado di Jakarta, Pusat-Pusat Pemberitaan, Pusat-Pusat Pers, Pusat-Pusat Polisi, Pusat-Pusat Tentara, Pusat-Pusat Pendidikan, Universitas, Berbagai Pusat-Pusat Kegiatan Perkantoran. Itu semua nanti akan dijual kepada Cino. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamah mau memahami hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004, 80, 61-an orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 ke-66? Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI ditanya oleh hakim, Saudara Alfian, kenapa anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia. Dari ujung Aceh sampai Irian, 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Terima kasih telah menonton!